Pertama, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Presiden Indonesia Jokowi Dodo di Jakarta pada hari Jumat. Kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang perlindungan pekerja mikran Indonesia di Malaysia. Untuk kedua kalinya, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob berkunjung ke Jakarta. Yaakob penemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah kerjasama dan isu-isu terkini di Asia Tenggara. Satu dokumen yang disepakati adalah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Sumberdaya Manusia Malaysia dan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauzia. Nota kesepahaman ini akan mengatur penggunaan sistem satu pintu untuk seluruh proses penempatan, pemantauan, dan pemulangan TKI di Malaysia. Pekerja mikran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama para pekerja mikran Indonesia. Pada 2019 tercatat lebih dari 79.000 pekerja mikran Indonesia bekerja di Malaysia. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2020 dan 2021. Sebagai negara tetangga, Malaysia sentiasa menghargai dan mengalung-galungkan sumbangan pekerja mikran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. MOU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan mengikut dasar dan perundangan di kedua-dua negara. Jokowi menambahkan, kedua negara juga sepakat membahas isu perdagangan orang termasuk penegakan hukum. Kembali ke tanah air pemirsa, Badan Narkotika Nasional menerima penghargaan Digital Innovation Award 2022 untuk kategori Digital Innovation for Creative Industries. Penghargaan ini didapatkan melalui terobosan website rean.id. Badan Narkotika Nasional menciptakan website rean.id untuk mengajak generasi milenial dan generasi Z untuk tetap aktif dan kreatif dengan cara yang bersih dari pengaruh koma. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Dr. Andes Iwayan Sukawinaya, MSI, berhadir pada penghargaan Digital Innovation Award 2022 untuk kategori Digital Innovation for Creative Industries di Jakarta Concert Hall. Ini ada diputi bidang pencegahan telah membuat website berupa rean, rumah edukasi anti-narkoba yang bertujuan mempresentasi atau memberikan wadah bagi generasi milenial, generasi muda. Karena pada dasarnya generasi muda merupakan masyarakat bangsa untuk saling berinovasi di sana, memberikan edukasi, memberikan informasi khususnya dalam hal pencegahan narkoba dengan harapan bahwa generasi muda itu nanti bisa terbebas atau menjauhi penyelagunaan dan peringkatan. Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan tahunan yang memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang sukses, mengembangkan dan menciptakan inovasi berbasis digital. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Pemprov Jawa Barat menerima penghargaan Digital Innovation Award 2022 yang diselenggarkan oleh MNC Portal Indonesia di Jakarta Conference Hall ANYUS, Jakarta Pusat. Jawa Barat mendapatkan penghargaan Digital Innovation for Disaster Risk Reduction dengan inovasi aplikasi VIKOBAR atau Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Penilaian penghargaan dilakukan oleh redaksi MNC Portal Indonesia dan Divisi Penelitian dan pengembangan MNC Portal Indonesia melalui riset dari berbagai sekunder. Penerimaan penghargaan pada malam penghargaan Digital Innovation Award 2022 diterima oleh asisten administrasi umum Pemda Provinsi Jawa Barat Ferry Sofian Arif, mewakili Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. PIKOBAR dinilai layak mendapatkan penghargaan karena memiliki sejumlah keunggulan yang mematuh warga untuk mengetahui perkembangan virus COVID-19 di Jawa Barat secara real-time. Pada aplikasi PIKOBAR ini, masyarakat Jawa Barat khususnya bisa melihat di mana saja misalnya rumah sakit yang menyediakan fasilitasi untuk penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, bisa melihat juga infografis pada hari ini biasanya setiap jam 4 sore itu ada beberapa penderita, kemudian bagaimana tingkat kesembuhan, bahkan yang meninggal dan sebagainya. Jadi dengan demikian, dengan melihat infografis itu, kita bisa mewaspadai sebetulnya sudah sampai sejauh mana COVID-19. Yang berikutnya adalah juga ada telekomunikasi dengan dokter-dokter berkaitan dengan pertanyaan untuk penanganan COVID-19. Acara pengandugrahan penghargaan Digital Innovation Award 2022 sebagai salah satu bentuk apresiasi MEG Portal Indonesia dan pihak-pihak yang sukses menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa sebagian Muslim Ampeker Serikat memulai berpuasa pada tanggal 2 April, sementara sebagian lainnya masih menunggu penglihatan hilal. Dan berikut laporan dari tim VOA. Tahun ini, hari pertama Ramadan bagi sebagian Muslim Amerika Serikat adalah 2 April, terutama bagi jemaah masjid-masjid yang mengikuti pedoman Viki Council of North America atau Dewan Viki Amerika Utara. Seperti Masjid Diaspora Bosnia di Portland, Oregon, maupun Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Silver Spring, Maryland. Yang mana Viki Council of North America itu dia melakukan hisap, penghitungan secara matematis algoritmnya itu untuk menentukan perentuan jatuhnya bulan Ramadan. Sedangkan yang mengikuti Rukia baru bisa mengetahui Jumat malam waktu Amerika Serikat. Ini hal yang kita lakukan setiap tahun. Tapi kita memutuskan untuk melakukan pemerintah Amerika, sehingga pemerintah lokasi. Dan di asosiasi kita dengan Muslim yang datang di atas kemampuan dan Dewan V. Muhammad, itu yang kita memutuskan untuk melakukan. Dan kadangkala ada konflik dengan Muslim dan komunitas lain di sini, karena ada yang kembali ke rumah. Dan saya bilang, itu bagus, Anda boleh kembali ke rumah. Jika saya menggunakan metodologi Anda, ke mana saya kembali? Saya kembali ke rumah. Perbedaan ini disebabkan komunitas Muslim Amerika Serikat tidak memiliki lembaga nasional resmi pemerintah, seperti di Indonesia, yang berwenang menentukan hari pertama Ramadan. Tapi seperti Indonesia, Amerika Serikat adalah negara luas dengan banyak zona waktu. Bahkan selain empat zona waktu di bagian kontinental, ada juga zona waktu Hawaii, Alaska, dan zona waktu wilayah dependensi Amerika Serikat, seperti Samoa. Jemaah cenderung mengikuti penghitungan secara lokal, sementara minoritas Muslim yang banyak diantaranya imigran dari berbagai negara umumnya menghormati, adanya perbedaan awal puasa. Apapun metode penetapannya bagi komunitas Muslim Amerika Serikat, yang penting adalah kesempatan beribadah semaksimal mungkin. Ramadan tentunya adalah saat untuk mengingatkan diri kita kepada orang-orang, kepada teman-teman kita, kepada teman-teman kita, dan tentu saja kepada Tuhan. Ini adalah Ramadan ketiga selama pandemi, tapi yang pertama tanpa protokol kesehatan seketat tahun-tahun sebelumnya. Nah, insya Allah tahun ini kita merencanakan mengandalkan buku puasa seperti sebelum pandemi. Jarak di masjid juga kita sudah hapuskan, namun kita masih tetap mengharapkan jamaah itu memakai masker, membawa sajada sendiri. Untuk waktu Amerika bagian timur yang mencakup Washington DC dan sekitarnya, subuh memasuki Ramadan jatuh pada sekitar 5.40 pagi, dan maghrib jatuh pada sekitar setengah 8 malam. Dari Alexandria, Virginia, Yunis Alim, dan tim VOA.